Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bacaan zikir sore hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Rasulullah Rasulullah pernah bersabda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Membaca Sayyidul Istighfar ini saat pagi hari Lalu dia meninggal dunia Maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga Adapun redaksi lengkapnya Ada beberapa hadis yang menyebutkan Redaksi yang sedikit berbeda Di antara sekian banyak redaksi Namun yang paling masyur adalah Redaksi Sayyidul Istighfar sebagai berikut Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Kholaku'tani wa ana abduk Wa ana ala ahdika Wa wa'dika mastato'tu A'udzubika min syarrima sunatu Abu'ulaka binirmatika alaya Wa'abu'ubi zambi Fa'ufirli Fa'innahu la yawfirul thunoba Allahumma anta Allahumma anta rabbi Wahai Tuhanku Engkaulah Tuhanku La ilaha illa a'ubu'udika Tuhan yang berhak disembah selain engkau engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat kepadamu aku mengakui segala nikmatmu padaku dan aku mengakui dosa-dosaku maka ampunilah dosaku fa'innahu la yawfiru dhunoba illa anta sungguh tiada yang mengampuni dosa selain engkau siapa yang siapa yang sanggup melazimkan istighfar ini setiap hari seandainya kemudian dia meninggal dunia maka kelak dia termasuk ahli surga semoga kita semua dapat mengamalkannya amin Allahumma amin demikian para sahabat insyaallah barokah insyaallah bermanfaat dunia akhirat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati